Oh ya, kita akan melihat untuk drafting face nih Pak Pulung. Yap, ini dia band and pick-nya di game yang pertama dan respect band langsung terjadi. Langsung. Cloud dibuang 1-1, gak boleh main. Ini udah babak playoff, udah gak bisa yang namanya terlalu bermain resiko, mengambil resiko. Respect band tentunya sering kita lihat bahkan dari hari yang pertama. Tidak mau melepas ke arah Cloud, tidak mau melepas ke arah 1-1 juga. Yang tentunya ini banja di Marabaya untuk kedua godliner. Yang kita tahu, bisa membawa kemenangan untuk timnya. Tidak akan ada Faramis juga. Mengingat juga Faramis yang tadi mungkin kita lihat juga di match pertama ya. Terkadang menjadi prioritas speed juga. Karena dia punya ke Altar, dia bisa untuk lebih nge-sustain dari segi tim fight-nya. Jadi tidak akan dilepaskan oleh Onyx. Tapi kalau kita membandingkan kedua roamer, tim Nas, Keyboy dan juga Dreams. Ini kayak adu yang tadi aku bilang loh. Aduh fight, siapa yang lebih pantas tentunya. Tapi kita tahu, kedua pemainnya begitu luar biasa dengan KDA. Dan bahkan statistik head-to-head yang gak terlalu jauh. Dreams memang lebih menang-menangkan dari segi tim fight participation. Karena dia sering nge-pick juga ke arah hero-hero pick-on. Seperti Kaja kemarin, Franco-nya begitu luar biasa. Franco, Kadita-nya juga mengerikan. Beneran, sebenarnya tipikal dari mereka berdua ini yang berbeda adalah cowoknya doang. Cowoknya jarang kan kita lihat dari Dreams-nya. Tapi untuk Keyboy, itu udah sering barang kita lihat. Dia nyaman banget ya. Pupra-nya bahaya banget. Dreams, kita jarang melihatnya. Hampir tapi jarang banget ya. Iya, ada tapi jarang banget. Ini hero damage permanentnya jumlah 1157 berbanding dengan 1465. Ini kan adalah hal-hal yang sang-sang berubah. Sementara untuk tarotnya sendiri dikuasain oleh Keyboy loh tadi. Iya, mungkin Keyboy disini yang lebih sering untuk meng-counter set up dari lawan Onyx sendiri. Tidak akan ada Valentina ya. Meskipun kita tahu Sans disini cukup comfort juga dengan Valentinanya. Tapi tidak akan memprioritaskan Valentina untuk game yang pertama. Karena biasanya tidak akan ada Faramis, tidak akan ada Valentina. Farsha pun langsung ditutup oleh sang macan putih. Respect terhadap Sans kali ini. Sementara kita akan melihat apakah Joy yang kemarin menjadi faktor kemenangan juga untuk EVOS Legends akan dilepas lagi. Kaja sih. Kaja juga. Karena kemarin kalau kita berkaca dari men sebelumnya di saat mereka memulangkan gig ya. Mereka bisa menahan Joy. Bisa. Mereka tapi gak bisa menahan kaja. Tapi mereka gagal menahan kaja. Sampai kemarin ada tuh The Balloy Judgment. Bukan defense Judgment lagi. Bukan defense Judgment lagi. Bukan, The Balloy Judgment. Oh dia copyright itu The Balloy ya. Oke dan ngebuang ke arah Eve. Lebih lagi-lagi memprioritaskan gimana Sans ini gak mau dikasih hero nyamannya. Dan Joy terlepas begitu saja. Tapi Joy kemarin dengan Joy sekarang tentunya akan berbeda. Dan oh kalau dia sempat bilang nih Onyx menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai MBL Indonesia Season yang ke-11. Oke. Jadi ya tentunya tim-tim yang bertemu dengan Onyx ini butuh faktor X. Butuh faktor X ya. Dan sekarang diambil Joy-nya. Diambil Joy-nya. Apakah akan ada kaja? Apakah akan ada perangkuk yang akan digunakan? Kalau sampai di sebelah juga untuk di Onyx mereka bisa mendapatkan lagi kaja atau beberapa hero lain yang sangat-sangat overpower untuk kali ini. Kan mereka juga kemarin mengamankan Min Sitar kan. Untuk bisa menjaga pergerakan dari Joy ini loh. Bener langsung diambil si Momo. Min Sitar dan juga Fredrin. Ini udah jadi counter juga sebenarnya untuk ngelok ke arah Joy juga. Yang kita tahu meskipun Joy sudah di adjust ya untuk di patch yang sebelumnya. Tapi kalau pemain-main yang luar biasa kita tahu bisa menyamakan dengan nada atau melodi dari beats yang dimiliki oleh Salon Joy ini tentunya Joy juga cukup menyulitkan. Betul. Dan Min Sitar adalah jawaban yang disediakan oleh EVOS Legends. Tadi juga untuk di awal-awal ya kita ngeliat dari superfan seru banget ya Jimomoy. Ada pake kostum Abu Nawas apa Aladin sih yang naik. Terus ada yang dari superfan EVOS tadi kalau gak salah bawa apa? Oh bawa Trophy M1 ya. Wah itu ngeri banget sih. Sebenernya tadi gue berharap juga dari tiap player juga mungkin membawa tiap-tiap masing-masing medali mereka ya. Iya. Entah mungkin yang dari EVOS membawa entah medali ISF ataupun dari M1nya. Terus siap dari Onyx juga membawa MSCnya. Karena kan mereka dalam masing-masing tim emang pernah mendapatkan gelar tersebut gitu loh. Betul dong. Belum internasional yang pernah mereka dapatkan. Plus mereka mendapatkan ini masing-masingnya ini memiliki sejarah yang sama. Yaitu mengalahkannya ataupun mendapatkannya itu dengan mengalahkan tim-tim Indonesia pula. Untuk di M1. Betul. Waktu itu EVOS mendapatkan ataupun menjadi juara yang itu dengan mengalahkan Araki. Sementara untuk Onyx waktu itu mendapatkan gelar MSC itu mengalahkan Louvre. Betul. Jadi ya mereka punya sejarah yang... Mereka punya sejarah yang hampir sama. Dan mereka kurang lengkap pialanya itu masing-masing ini saling membutuhkan. Iya benar. Untuk EVOS mereka kurang MSC. Untuk Onyx mereka kurang yang M World Championship. Iya yang M Series-nya yang M World Championship-nya. Iya betul. Ini sejarah mereka hampir sama ini kita lihat aja. Untuk tahun ini ataupun untuk season ini season 11. Slot yang ada adalah slot MSC. Ini EVOS berjuang mati-matian harusnya untuk bisa mendapatkan slot tersebut. Dan kelihatan perjuangan mereka itu dari hari pertama udah kelihatan banget long. Dan tentunya mereka tidak mau terhenti di hari yang kedua. Dan kalau kita kembali lagi ke bagian draft-nya di mana. Nah Kadita disini. Wuh sepertinya yang cukup menarik. Karena Joy bisa ditaruh di area mid. Bisa taruh di area XP. Kadita ini masih bisa ditaruh di posisi area keyboard dan juga sans. Sementara Melissa yang akan lebih diprioritaskan untuk cewek. Karena Brunch dengan Melisanya ini kuat banget. Ini menurut aku adalah jadi deny pick juga untuk dari Onyx. Mereka gak mau kasih Melissa tentunya ke tangan dari Brunch. Tapi kita tahu Brunch bisa pakai semuanya. Dia mau dikasih hero marksman apapun. Masih jago juga. Dan Kaja yang sedari tadi kita bahas akhirnya lepas. Dan diambil oleh Devos Legends. Oke Kaja, Fredrin, Min Sitar. Melisa, Kadita dan juga Joy. Cuman masalahnya sekarang Kadita pun bisa aja masuk untuk menabrak duluan ke arah Min Sitar. Karena Min Sitar menjadi kunci kalau menurut gue juga. Menjadi salah satu kunci untuk berada di area teamfight. Ini jadi kunci buat Kaditanya gimana cara dia bisa untuk masuk ke arah backline. Karena kita tahu dengan efek burst damage yang dimiliki oleh Serang Kadita, Rough Wave, Sunshine of DT yang dimiliki oleh Serang Kadita bisa menculik satu pemain yang impactnya besar banget di arah backline dari Evos Legends sendiri. Sementara tidak akan melepas Kari lebih memperkecil pemilihan dari gold lanernya untuk seorang Brunch. Kita tahu, Beatrix dan juga Kari yang begitu luar biasa. Tapi kalau melihat Kari di band, kemungkinan unik mereka akan mengambil jungler ke arah jungler, tank jungler harusnya. Iya, bisa jadi. Iya, karena Fredrin yang kita tahu mungkin akan bisa dibilang akan diamankan di posisi jungler atau Evos Legends. Kemudian Martis. Dan ini ada... Ini adalah hari patah hati untuk wanita-wanita Indonesia. Pacarnya Kairi. Mohon maaf ya teman-teman ya, pacarnya Kairi datang. Dari Filipin berarti ya? Dari Filipin. Oh, hello. Jadi yang di Indo ataupun yang di sini, mohon maaf lahir dan batin nih. Sakit hati, patah hati. Patah hati, patah hati dahulu. Aduh, aku ikutan patah hati gak? Hah? Loh, salah ya? Loh, kan Kairi jago, maksudnya aku nge-fans karena dia jago gitu. Tapi kalau udah babak layoff, banyak tentunya supporter-supporter yang mendukung. Dan ini menjadi hari yang spesial juga tentunya untuk seorang Kairi, Kufra. Untuk Keyboy. Jadi kemungkinan posisi dari Joy akan ditaruh di arah XP lane. Waduh, segala Lunox juga keluar untuk kali ini. Oke, kita lihat aja mode offensive sepertinya dikeluarkan. Tapi again and again ada Kufra. Oh, bentar. Berarti untuk... Berarti Joy jungler? Bisa jadi Joy jungler. Dan juga untuk Aditanya akan menjadi milik dari Sans. Ini mode offense parah. Mode offense parah sih. Cuman masalahnya mungkin kurangnya, kita gak tau ya. Ini adalah, ini mungkin dari teori kita yang udah sering kita lihat. Iya. Untuk Kadita yang menjadi midliner, berarti dia kan harus kelihatan web ini, web ini, web ini. Betul. Durasi dia untuk berada dalam rumputan, untuk bisa nge-zoning orang, akan berkurang dong. Bener. Itu akan menjadi tugasnya dari Kufra. Tugas Keyboy. Berarti efek kejutnya sekarang, bisa jadi Keyboy adalah titik tumpu utamanya. Iya. Berarti untuk Kadita baru di kedua. Dan mereka harus jalan barengan sih menurut aku. Karena kalau Kufra sendiri pun ini, ingat yang dia hadap ini ada Lunox. Ada Lunox, ada Kajak. Ya notabene ini dua pemain yang bisa narik juga. Jadi, lockernya ini banyak dari First Legends. Dan ngeliat Brody, menjadi pemilihan untuk Golden Lean yang akan dimainkan oleh Brands. Karena kita tahu dia butuh efek CC. Dia butuh untuk setidaknya men-stop pergerakan dari pemain Onyx. 67% untuk Onyx. 33% untuk EVOS Legends. Game yang pertama. Akan segera kita mulai. Dan sudah terlihat. Ini dia, deretan kursi dari EWOS PAM. Atau pembedung-pembedung dari EVOS. Sementara yang disebelahnya itu tadi kebanyakan dari Sonic. Onyx. Wow, itu Arachimika bukan? Tadi ada Arachimika juga kalau nggak salah ya. Dari arachimika. Terlihat pemain dari Arachimika. Oke deh kalau begitu. Kita mau nanya ke GX4 Holder. Game pertama miliki EVOS atau Onyx. Wow. Anggap kedengeran. Anggap kedengeran game pertama miliki EVOS atau Onyx. Onyx, Invos kah? Wow. Yaudah kalau begitu sekali lagi. NPL Arena, mana suaranya? Let's go. Yang akan kita saksikan game yang pertama. Tapi sebelum itu. Seperti biasa. Kita nggak cuma rame di JX4 long. Nggak, kita kan ngetes suara mereka. Iya. Mereka udah patent, udah semangat. Kita kasih kejutan lagi. Apa tuh? Ini. Post dulu bentar ya teman-teman ya. Iya. Harap bersabar teman-teman. Kita mau nyapa-nyapa dulu nih. Teman-teman yang lagi di TVRI. Halo. Kita masuk TV. Masuk TV pulung. Ada NGAPOIR nih. NGAPOIR, apa kabar NGAPOIR? Eh, ada Kak Jessica Jen. Ya ampun ada Kak Jessica Jen. Wow. Cantik-cantik ya. Kalau nanti mendadak suara pulung nggak ada Ci. Tau kan nyari pulung di mana. Pulung duduk di sebelah. Saya panggil security. Nanti cari Pak Pulung nih lagi di tengah-tengah. Bidadari-bidadari ya. Nah nih. Mohon maaf ya teman-teman ya. Udah langsung diawasin Kairi satu nih. Waduh. Masih Kairi milip ya. Waduh. Waduh ini MPL deh. Hari ini udah dipakai. Nggak cuma jatuhnya ke public. Ke BA-nya juga. Kemarin nggak dipakai sama Ci Angel. Oh gitu. Iya sekarang dipakai tuh 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 tuh. Aduh Pamer. Jangan gitu Ci Angel. Ntar pulung pengen cepet-cepet. Ya Allah. Aduh ini MPL deh juga. Aduh. Ya Kak Iri. Kamu harus patah hati dulu ya hari ini ya Kak Iri. Dia ngefans sama Kak Iri. Tapi dia datang sama ayang. Kak Iri punya ayang. Dan teman-teman juga bisa loh. Datang sama pacar. Bisa. Ke GXPO nonton play off bareng. Bisa datang sama teman, pacar, kakak, adik, keluarga, ayah, ibu, teman SD, teman SMP, teman SMA. Ini kayak kenal nih. Ini kayak kenal nih. Wah. Waduh. Coach. Ini jantung singa. Mau jadi coach cluster gaji. Lionheart. Lionheart. Dan buat teman-teman ya kita ingetin. Ini apa nih. Oh udah juga berdua. Waduh. Oke. Semakin memanas ya. Itu hargain temanmu yang di sebelah loh. Sendiri loh. Nah ini juga. Halo kakak. Eh meleot tuh. Wah. Wah bu. Wah. Jangan-jangan bukan nih. Eh. Ape meleot begitu nih. Gak gitu. Oh bukan ya. Gak gitu. Oh bukan. 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 Loh jangan gitu. Gak apa-apa giri ngopini dulu. Ngeri juga nih gimmicknya. Oke. Dan game yang pertama Lung. Yup. Dan kita lihat di best of five series kita. Langsung nih ya Cimomo ya. Langsung. Ini harusnya kalau dari area early ya. Dan kedua beletnya mereka punya power juga. Oke. Yang dimana kita tahu Keyboy akan bermain lebih aktif dengan agres, dengan rotasinya. Dreams sama dengan Hijume tentunya. Akan mencoba untuk memberikan poke damage selebih dahulu. Karena kita tahu Hijume dari Lunox ini juga masih butuh item. Tapi untungnya dia masih punya style eposnya ya. Bener. Untuk bisa ngerijan SP yang dia milikin. Dan tadi hampir aja. Ini sebenarnya bisa dibilang untuk Evo's Legends ini. Mereka di awal mereka melakukan sebuah rotasi yang kemarin juga dilakukan gig kepada mereka. Dua heronya ada berada di area mid. Lalu satunya akan bergerak ke area orange buff. Untung tadinya ada kufra loh disitu. Kalau tidak kan dipaksa untuk menggunakan retributionnya. Betul. Lalu bisa aja nanti diganggu entah itu ke area purple buff. Atau ke area dari monster jungle lainnya. Dan buat teman-teman semua nih ya. Jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia DC Games 2023. 2023 karena beberapa playernya bermain di match ini. Betul. Kita harus dukung tentunya timnas Indonesia. Wajib. Yang nanti akan berlaga DC Games. Karena udah bukan masalah tim siapa-tim siapa. Betul. Udah bawa nama Indonesia. Ini bawa nama Indonesia negara kita loh. Betul. Jadi harus kita dukung apapun hasilnya ya. Optimis emas. Tapi kalau emang belum dapet ya. Gak apa-apa. Apa mau dikata mereka sudah melakukan sebaik mungkin pastinya. Pastinya. Oke. Pergerakan dari pemain-main Ghost Legends. Ini masih di tangan juga di area mid-nya. Cewe. Akan sedikit dipok aja sih. Yap. Itu tadi pertarungan antara burst damage dan juga tadi dapet. Tambahan di bagian tengah. Keyboy sedikit lagi lebih tersisa. Keyboy. Menjadi korban dari first plot. Ini yang tadi aku udah bahas di bagian track. Keyboy gak bisa sendirian. Dia setidaknya harus jalan bareng fun tapi. What? Itu dia terlihat. Udah ada sebuah pergerakan dari penaltison yang memang langsung connect. Dan juga mendapatkan langsung ke arah tas. Dimana tasnya udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan. Ya menjadi pertukaran satu untuk satu. Dimana tas pun harus tumbang. Dan dari Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan circle objektif yang pertama. Sementara Boots lagi-lagi. Ini pemain XP gak cuma Boots ya. Tapi sekarang juga udah menyeramkan. Karena mereka selalu bawa flicker untuk bisa kasih efek kejut. Sementara itu Harmonia. Ih setiap kali. Waduh siapa nih yang udah punya. Cantik-cantik pisannya ya. Skin Rafaela terbaru. Tuh ya ampun. Itu aman bagus banget gitu ya. Benar. Kalian bisa dapetin juga tentunya. Tanggal 31 Maret kemarin sudah ada ya. Jadi kalian tinggal jalankan aja. Tinggal jalankan aja. Betul. Jalankan aja questnya. Nanti kalian akan dapetin skin Harmonia. Sementara untuk sekarang terlihat ada satu di penjelaskan. Tapi Keyboynya kembali lagi mendapatkan first day match dihasilkan. Lewat adanya Chaos Zone. Tapi Brody yang menyelesaikan itu semuanya. Tiga player yang ada di area atas. Berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Wah satu pemain terculik kali ini. Dan bahkan Keyboy harus menjadi santapan dari First Legend di area early-nya. Sementara dari Cewe. Akan mencoba untuk 1v2 kali ini. Uh Bruns. Bakal langsung di solo kill. Yap. Brunsnya menjadi korban. Terlihat di sini. Ada sebuah pergerakan ataupun perbedaan antara burst damage dan juga DPS. Dimana DPSnya juga tadi udah semi-semi burst banget loh. Dengan kecepatannya miliki. Dengan damage per second yang masuk. Samuanya full pula. Untuk kali ini terlihat Rockwave-nya. Langsung bisa mendapatkan pergerakan dari Hijumnya. Dimana Hijumnya gak punya kesempatan untuk bisa kabur dari area tersebut. Iya. Setelah 2 kali tertumbangan tentunya. Uh Evos Legends mendapatkan talent prediction dari Papulung. Sementara talent lainnya lebih mengarah ke arah tim dari Onyx. Di sini tentunya dengan alasan tertentu yang kita tahu Onyx. Dan juga Evos mereka memang memiliki early pressure yang sama-sama kuat. Tapi menuju ke arah late game tentunya. Dimana Cewe punya go away. Ya udah ngepok ke arah Bruns juga. Di atas tuh coba lihat tuh di atas udah ada sebuah pergerakan. Namun sekarang Sans-nya berhasil langsung dihancurkan. Untuk kali ini Hijumnya masih bersebut. Tapi Kasus sudah diaktifkan kibuannya. Bumki karamana kibuannya agak sedikit kebingungan. Tans-nya. Dengar efek down yang udah dihasilkan. Berhasil tuh bisa mendapatkan turtle tersebut. Berbagi turtle. Satu untuk Onyx, satu untuk Evos. Iya berbagi itu indah. Dan kali ini lihat Cewe mencoba untuk ngepok ke arah seorang Hijume. Dengan adanya muddles. Dan itu sakit banget untuk seorang Hijume. Respect tentunya langsung dilakukan. Wah, 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 sakit banget. Sakit banget Hijume. Hijume harus memaksakan tone depan memori. Keluarkan Cewe pun udah mengeluarkan ke arah dari Inspire-nya. Dimana itu bisa ngeburst langsung ke arah speed-nya. Ngeburst ke arah lifesteal-nya. Dia punya go away. Dia aman di situ Cimomo. Iya, ini keuntungan dari Melisa. Harus terlalu overcomit sampai maju ke area depan. Karena dia punya muddles. Dan tentunya dengan muddles itu dia bisa memberikan burst dari damage yang dimiliki oleh seorang Melisa di sini. Dan kalau kita ngelihat dari segi emblem memang akan ada perbedaan dari kedua EXP lane. Dimana Booth masih mengurangkan festival upload-nya. Dimana dari Psychoach dengan Tenacity di sini. Untuk lebih mensecure tentunya dari segi defensive juga. Dan kita juga tahu dari seorang Cewe bersama dengan seorang Brans memiliki emblem yang berbeda. Karena Brans akan lebih menggunakan killing spree. Dan sementara kalau kita melihat dari segi item in-game by Dunia Games. Hanya ada satu Blade of Despair di tangan Brans. Sementara dari Cewe di sini dia udah menyelesaikan core sesek untuk menambahkan efek slow dan damage basic yang akan dimainkan oleh seorang Cewe. Ya terlihat disitu udah ada belian over dan langsung keluar. Sementara untuk sekarang masih ada pasif permainan dari masing-masing tim. Semuanya masih slow sekali dengan deretan item yang udah ada yang jadi. Atau baru beberapa partnya saja yang masih dibuat atau yang baru bisa dibeli. Tapi di bagian bawah ada juga di bagian atas. Semuanya juga masih anteng banget loh Jumbo. Bener-bener anteng dengan deretan goal-nya. Rizal tuh di Bayu BS Goal kayak begini terlihat ya. Paling banyak itu Cewe itu tuh. Iya. Wewewe defense adjustment yang udah mulai connect dan satu orang Brans akan langsung diamatkan. Tapi Bursia langsung aja penalti zone sedikit lagi ebay tersisa dan Bursia berhasil. Berhasil langsung disingkat habis oleh tiga orang yang berada di bagian bawah. Iya tiga melawan satu Boots tentunya. Tidak mampu untuk bertahan begitu lama meskipun udah mengeluarkan satu buah penalti zone untuk menahan Hijume. Tapi permasalahannya Brans terlalu free di area belakang dari Cewe. Oke terlihat ada satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh Onyx. Dimana mereka pun udah akan langsung menghilangkan masing-masing exp laner. Tyrant revenge-nya on point. Itu yang paling berbahaya dari Giboyle. Iya dan triknya ini masih berjalan untuknya dari Onyx. Sehingga Evos mereka gak terlalu kelihatan snowballing banget. Meskipun harus berbagi dari segi totalnya ya. Tapi total tiga ini yang akan menjadi penentu dari gold-nya Onyx. Kita lihat aja tasnya udah langsung ditabrak. Tyrant revenge akankah ada pergerakan dimana? Untuk kali belum ada Tyrant revenge yang dimiliki oleh Giboyle. Tapi pertempuran kembali terjadi adalah tersebut karena ada penalti zone. Dan juga dipercaya berhasilnya dengan Sultan. Sementara tasnya berhasil menjadi korban yang kedua. Onyx menguasai jalannya pertandingan lewat teamfight barusan. 597 meningkat ke 789. Itulah dan buat perbedaan sekarang. Tapi Hijume sakit banget dan Boots harus respect dengan magic image yang dimiliki oleh Hijume. Dan kalau kita melihat dengan adanya kombo yang sangat amat baik dari Boots. Final Z-Zone di follow up dengan Arya Patrify yang dimiliki oleh Sans dan bahkan Rogue Wave. Itu burst yang benar-benar kombo materionic. Ini saling jiduk aja ada tarian revenge yang lompat ke bagian depan. Biar orang udah langsung dikeluarkan. Tuan dapat memori untuk kali ini langsung kena karena beberapa player. Dan mereka masih bisa mempertahankan di arah outer tarik di Arya Mid. Karena itu sangat-sangat penting. Iya. Ini masalahnya Evos. Mereka punya segi poke yang begitu besar. Mereka punya Hijume. Mereka punya branch. Tapi kalau dari Onyx ini mereka harus all in. Ketika Kibuannya masuk dengan tyrant revenge harus ada follow up-nya. Sans mungkin bisa ngelola follow up dengan adanya satu buah Patrify. Dan juga dengan adanya satu buah Roveve. Dan Kak Hiri harusnya bisa dapetin spesies yang cukup bebas. Tapi Evos mereka cukup perlu nge-poke aja dari jauh. Karena Hijume aja ini sekarang udah bikin jenis one. Jadi mana ini magic penetrationnya akan lebih sakit lagi. Dan buat teman-teman kalian jangan lupa untuk mabar sambil pakai battle emos. Ini nambah battle emos ini nambahin kepedean kita. Nambah. Menghancurkan psikologi selawan. Mentalitas. Betul cuman. Mentalitas kita disini dipertaruhkan cuman. Betul. Oke. Terlihat ada Psycheon yang mencari informasi di bagian depan. Hanya saja belum ada satu target pun. Yang berhasil mereka ambil. Spirit of Glory gak kena ke arah siapapun pula. Di arah yang berbeda. Kalau kita lihat dari minimap Akankah sesaat lagi ada sebuah pertempuran yang akan dilakukan oleh kedua tim. Ya. Sementara kali ini sudah mulai grouping juga dari pemain-main dari Evos. Mereka memang udah memiliki satu turret untuk masing-masing dari kedua belah tim. Dan Onyx sejauh ini mereka masih memegang dari segi networknya. Goldnya masih nge-swing ke arah pemain-main dari Onyx. Karena mereka sempat dapetin dua pemain yang... Weh Spirit of Glory-nya udah ada lagi satu pergerakan di mana King's Call. Tapi dia masih bisa keluar. Kenapa? Karena ada muddles di dalam situ. Melisa gak bisa. Melisa gak perlu masuk ke bagian dalam dari King's Call-nya. Tapi muddles-nya bisa ngacak-ngacak King's Call itu sendiri. Hanya saja sekarang Tyron Defense yang gak kenakan jumpa pendiri. Tarik menjauh. Hanya saja sekarang. Udah ada satu objek yang berhasil diapakan oleh Kyrie. Dan juga double key berhasil diapakan oleh Kyrie. Tapi berhasil berusaha untuk kabar dari tersebut. Cewek mencoba untuk mengejar saja juga untuk kali ini. Kiboy. Muddles-nya Gonek sementara untuk bergerakan dari Psycho Day ke Royong. Double kill. Wow. Mereka membiarkan EVO's Legends untuk nge-port terlebih dahulu ke arah objektifnya. Dan ketika momen retribution sangat amat dibutuhkan. Kyrie datang di waktu yang sangat amat tepat. Dan bahkan teamfight-nya juga dipaksakan oleh Ony. Karena mereka tahu EVO's Legends kemungkinan mereka udah ngeluarin semua... ...resource skill yang dimiliki ketika mereka coba untuk nge-port karalotnya. Pijume udah gak punya Chaos Assault. Tas di sini harusnya lebih siap dengan adanya satu buah pressure law. Tapi ketika terkena damage dari cewek. Ini udah sakit banget ceweknya. Ini yang bisa dibilang. Ini mungkin teriakan yang ada di antara masing-masing pelayan. Udah push, push, push dan push. Iya. Mereka udah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Ony hanya tinggal menyelesaikannya saja. Mereka membalikan momentum mendadak loh. Kalau kita lihat tadi ya. Untuk kajaknya itu udah narik loh Cikomo. Untuk drips-nya itu udah ngejauhin Keyboy sejauh mungkin. Divine Judgmentnya ditarik ke arah yang berbeda. Tapi ternyata pertempuran 4 lawan 4. Dengan peri banget pula pergerakan dari cewek. Yaudah. Damage areanya masuk semua ya. Ini masalahnya sisinya jari Ony juga banyak. Mereka punya boots yang kita tahu dia flicker, penalti zone. Ketahan beberapa detik. Keyboy masih bisa masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Di kombo Tyrant Rage. Keyboy sudah kayak bakalan sulit untuk bergerak. Kecuali mereka bisa dapetin satu pemain. Mungkin coba untuk dapetin momentumnya antara dari Psycho atau dari Dreams. Di sini dengan satu buah di Tanjaskan atau dengan satu buah Spirit of Glory. Oke. Untuk kemarin kita lihat mereka berhasil untuk menahan Joy. Yang digunakan oleh Geek. Tapi pasti gak akan ada perbedaan gameplay yang dimiliki oleh pemain dari Ony. Ini cewek udah bikin ke arah Hasklau. Jadi tentu dia gak akan tumbang dengan cukup mudah. Karena ada efek Rage and Lifesteal juga. Dan dia punya golden sun untuk attack speed. Dipunya-dipunya Demon Hunter Sun untuk merontokkan item defensif yang dimiliki sama Tas dan juga sama seorang Dreams. Dan di dalam sebuah DHS juga masih ada satu Vampire ya. Dimana itu pun memberikan efek dari Lifesteal-nya lagi. Ditambahin lagi tuh efeknya. Makin kencang tuh. Makin kencang lagi. Dia punya Inspire makin dikencangin lagi. Wiset Kairi udah punya Blood Wings. Oke. Satu item termahal dari deretan item-item yang ada di Magical. Pasti Kairi jago Nabu. Waduh. Sudah pasti Rage Nabu. Untuk masa depannya lebih indah. Betul sekali. Lord Advantage barusan 5.582 loh. Ngeswing semua. Sekarang Onyx, sekarang mereka udah pegang goldnya. Lebih kuat lagi. Dan ini masih memperjauh ketertinggalan dari EVOS Legends dari segi item. Coba lihat. Ada konsil yang ketahuan dua orang. Sementara itu untuk beberapa saat. Dripsya masih bisa menggojek. Masih bisa kabur dari sebuah setup yang dilakukan oleh pemain Onyx. Iya. Mereka menunggu Lord yang kedua sih menurut aku. Karena Lord pertama memang masih bisa ditahan oleh EVOS Legends. Mengingat juga memang mereka sempat dapetin dua turret. Di area atas dan juga di area bawah. Onyx benar-benar memaksimalkan Lord yang didapatkan tadi. Mereka langsung gundulin semua turretnya menisahkan base turret saja. Oke. Tas level 13, Kyrie level 15. Akan ada perbedaan dari point retribution. Point retribution dari level 15 akan jauh lebih besar lagi. Sesaat lagi akan kita lihat. Apakah mereka akan melakukan sebuah setup untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Atau mereka akan meninggalkan Lord tersebut dan memberikannya saja kepada pemain dari Onyx. Iya. Tapi ini menurut aku harus dikontes sih. Ingat Tas adalah salah satu pemain dengan retribution yang begitu on point juga. Jadi dia harus P.E. aja untuk adu retribution. Siapapun yang dapetin Lordnya pasti akan memaksa team fight berikutnya. Oke. Sementara itu sekarang Lordnya sudah semakin sedikit lagi HPnya. Tapi beberapa pemain dari EVOS mereka semua bergerak mundur. Seperti yang mereka akan langsung mengikhlaskan. Merelakan Lord tersebut akan menjadi milik dari Onyx. Dan akan menabrak area defense-nya mereka sesaat lagi. Masalahnya tadi pemain-main dari Onyx. Mereka udah coba clear dulu bagian atasnya. Sehingga mau gak mau bronze harus mundur. Ngelakuin clear juga di bagian laning atasnya. Atau enggak mereka bisa kehilangan base turret atas. Dan itu bakal lebih bahaya lagi. Karena akan ada super minion yang berjalan. Sembari Onyx tentunya mendapatkan Lord yang kedua. Dan kalau kita ngeliat dari item in game by dunia games. Pijume berhasil untuk menyelesaikan tentunya. Dengan item combo lock of destiny dan juga landing dungeon. Untuk mendapatkan burst damage yang begitu sakit juga dari case assault. Dan kalau kita ngeliat dari bronze disini. Dengan adanya Malefic Roar dan juga Hunter Strike. Ini penetration dari bronze sebenarnya udah sakit. Tapi tergantung gimana caranya dia bisa dapetin space yang cukup banyak di area belakang. Dia ada satu item physical defense. Jadi ini setidaknya untuk menahan physical attack yang dimiliki sama Onyx. Cuman dia butuh interval waktu loh Jimopo. Karena kan kita tahu kan. Karena bermain apa ya bisa dibilang dengan ngebawa Brody. Ini enggak secepat attack speed matchman lainnya. Burst damage seperti ini. Ada interval waktu yang harus mereka tahan. Dan udah ada satu winter lagi yang dimiliki oleh Kairi. Dia pun tetap respect untuk bisa menjaga dirinya. Selain menambahkan magical damage dalam tubuhnya. Tetap bisa mempertahankan. Hanya saja untuk sekarang ada satu orang yang berhasil. Lalu ditangkap di bagian belakang. Dan itu adalah Sanz. Penalti sudah dikeluarkan tapi enggak kena kerja pampun. Kairi mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah Ijumai. Tapi Ijumai masih punya satu bidang. Dan mulai maju ke bagian depan. Dan ada satu orang yang berhasil langsung ditangkap. Dan itu masuk ke dalam. Sebuah case call. Dan benar saja. Menghilang kali ini. Teri selah dua player dimiliki oleh Onyx. Lenyap seketiga. Plan yang sudah dibuat oleh Ivo. Ivo sempat ditahan ketika Lord yang pertama. Tadi enggak berhasil dapat melalui Ivo. Tapi ketika menculik ke arah Sanz. Yang Ivo sini tahu. Sanz adalah menjadi pemain yang pegang kunci sebenarnya di teamfightnya. Karena posisi dari Brans ini bisa keculik sama Sanz. Tapi ketika dibalikin ke arah Ivo. Hampir saja. Di bagian tengah berhasil dihancurkan. Tapi Kiboy terjebak sendirian. Bahkan baru saja ada Tyrant-nya yang belum bisa dikeluarkan. Belum bisa sempat untuk langsung dipop. Apakah bisa mendapatkan karena beberapa player dari Ivo's Legends. Immortality saja yang pecah dari Kiboy. Dan masih bisa selamat. Namun kayaknya Onyx mereka harus sedikit sabar. Menunggu momentum Lord lagi mungkin yang ketiga. Karena permasalahannya ketika mereka sudah kehilangan dua pemain dari Onyx. Ivo's Legends tentu mereka bisa untuk nabrak. Mereka bisa untuk paksa teamfight berikutnya. Dan ketika mereka paksa untuk nanggepin. Satu mungkin inisiasi yang dibikin sama Ivo's Legends. Onyx pasti bakal kalah jumlah. Karena maksudnya cewek gak akan siap di area belakangnya sendirian. Karena harus ada yang ngejagain cewek juga di area belakang. Ini yang harus diwaspadain ya. Dari pemain Ivo's Legends adalah flankingnya Dreams itu bahaya loh. Dia ada di beberapa tempat yang mungkin gak bakal kita sangka. Mungkin beberapa tempat yang dia sering gunakan. Kita udah tahu. Tapi beberapa tempatnya lagi loh. Kapan dia bisa ke situ dan bagaimana caranya dia bisa sampai di situ. Dan masalahnya ketika Sals udah tahu nih. Dengan metode pick off yang dilakukan sama Ivo's tadi. Mereka culik satu pemain. Tanpa diketahui oleh pemain-main Onyx. Mereka sekarang udah mulai aware sama setiap rumput yang mungkin akan dilewati oleh pemain-main Onyx. Dan mereka harus bermain dengan cukup cepat. Karena Ivo's Legends mereka tentunya punya kesempatan untuk kembaliin keadaan di menit 17. Gak dikasih maju dong. Tapi tempat yang berbeda. Mereka udah berhasil lagi mendapatkan ke arah objektif. Satu inner target. Tapi Lordnya kembali menjadi milik dari pemain Onyx. Hanya saja Kiboy tertinggal. Bisakah Kiboy pergi dari area tersebut? Kiboynya berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Bursa tertinggal sendiri. Tapi Dripis langsung masuk ke dalam zona. Dimana? Itu adalah Madras yang begitu menyakitkan. Udah ada Maya Sonyu. Tapi Brunch depannya berbeda. Langsung diajar oleh Kairi. Satu burst damen utama mereka. Dari Force Legend pun langsung menghilang. Empat melawan empat. Plus satu Lord. Ini akan sangat berbahaya. Dan kesempatan yang besar untuk Onyx. Wah tidak akan ada Brunch. Selama 30 detik ke depan. Dan untungnya Onyx menahan laju Lord. Tapi sementara di area midnya. Bursa harus berhati-hati. Oke penalti zone. Ya connect lagi Maya Sonyu-nya. Udah connect karena beberapa player Dream. Gak memiliki begitu banyak gemis. Yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya saja kali ini Ijube. Ijube langsung menghilang. Sementara Bursa dikilat game itu. Tapi dia akan langsung terus ke badan. Ini karena rekan-rekan nya. Dan game pertama sepertinya akan menjadi milik dari Onyx. Karena game pertama. Langsung mereka tutup. Langsung ditutup. Dan mereka tahu ketika mereka berhasil mendapatkan bronze di area atas. Solo kill yang dilakukan oleh seorang Kairi. Lord berjalan dengan begitu bebas. Masuk ke area base dari Evocent Legends Onyx. Mereka tidak mau membuah waktu begitu lama. Mereka langsung end game secepat mungkin. Terima kasih telah menonton.